Halo, kembali lagi di video K18 Nursery, kali ini kita akan membahas pilodendron bifenifolium atau yang disebut dengan pilodendron violin. Tanaman ini masuk ke pilum Tracheopita, Famili Araceae, Species Pilodendron Bifenifolium. Julukan menarik pilodendron violin ini adalah pilodendron hearts. Nama ini berasal dari bentuk daunnya yang unik. Beberapa berbentuk seperti kepala kuda dan berbentuk seperti viola yang meramping di bagian tengahnya. Permukaan daun dari pilodendron violin ini berkilau dan memberi kesan yang licin. Untuk perawatan jenis pilodendron ini dibutuhkan media tanam yang poros. Poros di sini berarti tidak menahan dan mengalirkan terlalu banyak air. Artinya air mengalir dengan baik agar media tanam tidak terlalu lembab. Jika tanah terlalu lembab, oksigen tidak bisa masuk sehingga bisa menyebabkan kebusukan akar. Tanaman ini membutuhkan sinar matahari secara tidak langsung. Pencahayaan secara langsung bisa menyebabkan daunnya menjadi kuning dan terbakar. Penyiraman bisa dilakukan tiga hari sekali. Penyiraman yang berlebihan bisa menyebabkan perubahan warna daun. Sebaiknya penyiraman dilakukan saat kondisi tanah mulai agak mengering. Selanjutnya pemupukan. Pemupukan bisa menggunakan pupuk slow release. Pertumbuhan tanaman ini bisa mencapai 2 sampai dengan 3 meter. Atau jika kita rambatkan di perpohonan, tanaman ini bisa mencapai jangkauan yang lebih tinggi. Pergantian pot pada tanaman ini bisa dilakukan 2 sampai 3 tahun sekali. Pada kisaran waktu ini, tanah sudah mulai memadat. Sehingga perlu dilakukan reporting. Pemilihan pot sebaiknya 3 sampai 5 cm lebih besar dari ukuran sebelumnya. Jika ukuran pot terlalu besar, akan menyebabkan tanaman ini menjadi mudah stres karena jangkauan akarnya tidak seimbang dengan ukuran pot. Metode perbanyakan tanaman ini cukup mudah, yaitu dengan stek batang di setiap ruasnya. Pilot dendron violin ini bisa menjadi pilihan yang menarik sebagai tanaman indoor maupun tanaman outdoor. Kesederhanaan bentuk dan keindahan warnanya bisa menambah kesan eksotis dan menawan di lingkungan kita. Sekian pembahasan di video kali ini tentang pilot dendron violin. Semoga video ini bisa menambah wawasan tentang tanaman. Salam restari! See you in the next video! Bye! Terima kasih telah menonton!